yang ini nih Rp10.000 itu berapa yang beli pisang dulu pisang susu dan tusan yang kecil-kecil satu berarti 20 ya Bunda pulang dari pasar cari sayuran tapi enggak sempat bikin video waktu saat beli kentang ya ini ini bunda ini dapat pesanan sambal kurang kentang tempe bacem dan tapi ketan untuk 50 orang ini bunda ini lagi kentangnya ini 5 kg sudah bunda cuci bersih dan yang sudah dipotong-potong ini baru segini nanti akan kita goreng nanti akan bunda tambahkan tahu yang ini ada sisa tahu dua potong akan sudah tambahkan sekalian tapi cari petai tadi enggak dapat petai di tempatnya bunda ini mahal sekalipun soalnya tiga papan itu harganya Rp35.000 kalau pas bikin untuk kecil-kecilan saja nanti udah tambah tapi karena sudah sudah mahal tapi langka dan ini bumbunya tuh sambil goreng ya ada ricap besar bawang putih bawang merah daun salam dan lengkuas kita akan menggoreng tahunya dulu kemarin Bunda itu bikin video dalam pasar dalam posisi rame jadi enggak bisa mengambil terang-terangan takut ada apa-apa Oke Bunda kita lanjut goreng tahunya dulu ya goreng tahu dulu sementara nunggu tahu dan ketang di goreng kita akan rebus risa dulu tujuan kerebusan risa ini sebenarnya hanya untuk mengurangi rasa pedis dan juga warnanya tambah cerah ya ini kemarin terbuka sampai bisa yang besar-besar yang bolong-bolong itu tapi tidak ada yang adanya yang lebih besar-besar rawit di sini tempatnya Bunda itu susah barang-barang itu ada yang didakankan dari menadu padahal di tempatnya Bunda ini banyak yang nganggur kita tutup dulu ya supaya aromanya tidak menyebar kemana-mana kalau Bunda ini karena aroma perdis itu nanti bersin-bersin-bersin terus jadi kita akan tutup dulu biar aman kita balik tahunnya tak usah kering-kering ya pula-tahunnya tanpa tahunya tapi jangan matang-matang dengan mata saja agar tidak terlalu keras ke tahunya ini untuk pesanan ini untuk arisan keluarga kurnawirawan TNI dan sekarang dilanjutkan goreng di tangan ini lalu dilanjut sampai habis ya pengguna sudah kecilor kata sambil goreng nanti Buda campur tambahin ya kerupu rambak dan ada susah tetapnya sedikit ini yang sudah sudah rebus supaya nikmat ini nanti Buda akan potong kecil-kecil dulu ini rambaknya disini 7000 kalau di Jawa ini paling murah ya Bunda-bunda selanjutkan untuk meneruskan dan pekerjaannya setelah selesai digoreng kentangnya yang dapat segini ya Bunda ini sebanyak 5 kg ini Bunda dapat pesanan sambal goreng tepe bacem dan tape ketang bacemnya ini belum digoreng besok untuk goreng dan ini dicangnya sudah Bunda rebus tujuannya bertidak terlalu pedis dan warnanya merah merah menggilap dan ini bawang merah bawang putih daun salam dan kuas dan daun jarum kita blender dulu bawang merah bawang merah bawang putihnya ya Bunda kita beri air kita blender kita kongsel dulu lalu kita blender ricanya tadi itu sekarang blender ricanya merahnya cukup kita cuankan riset tadi yang di blender ya campur jadi satu saya cemplungkan daun salam daun jeruk dan kuas yang digepret tadi oke Bunda tunggu sampai saat ya kemarin ke pasar itu enggak sempet bikin video hanya asal-asalan Bunda karena posisi pasar rame Bunda takut bisa diapa-apa dengan HPnya Bunda jadi hanya ambil sepintas-sepintas saja kalau tidak terlalu rame Bunda berani untuk keamanannya Bunda sendiri ya ini kentang menado yang Bunda pakai atau kentang dari Surabaya kalau kentang lokal ini bisa kering Bunda hanya masalahnya kentang lokal itu tidak besar-besar macam kentang yang dari Jawa jadi nanti ngupasnya sulit makanya Bunda beli yang dari Surabaya lima kilo untuk 50 orang beserta arisan dan ini tempe pacemnya Bunda belum goreng ini tempe gorengnya bumbunya sudah kering dan bunda sudah kasih minyak dan juga dagingnya kering dan juga di video ini lupa kita kasih air dulu ya nanti karya Bunda pakai santan karat itu air dulu ini masih jam 7 pagi nanti akan diambil jam 8 atau setengah sembilan karena jam 10 ini harus saya sudah masukkan gula merah ya satu dan bumbu masakonya 20 nanti kita masukkan kentangnya nanti santan karatnya terakhir bumbu masaknya keringkan kentangnya sudah masukin ya Bunda saya beri santan karatnya ya nanti kita Bunda kasih sekitar empat yang lebih enggak sabit pembatian Bunga maka kami kering-kering kami 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 Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum... Terima kasih telah menonton!